Intro Halo, apa kabar saudara? Kami hanya melepaskan masker saat kami melakukan live siaran. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan semoga Anda yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada tetap melakukan hal yang sama dan dalam kondisi yang terbaik. Saya, Artama Giovanni, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda dalam Jendela UNESA. Dan inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya dalam dunia pendidikan. Termasuk diantaranya adalah mengukuhkan empat guru besar. Adapun keempat guru besar tersebut adalah mereka yang berfokus dalam dunia sains, ekonomi, hingga lingkungan. Sebagai kampus yang berfokus tidak hanya dalam penghasil tenaga pendidik, saat ini UNESA terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam hal sains termasuk diantaranya kehidupan lingkungan berkelanjutan masa depan. Salah satu upaya tersebut dengan pengukuhan keempat guru besar pada Senin 7 September 2020 lalu. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya dengan acara pengukuhan penirmaan maswa baru dan pengukuhan guru besar tahun akademik 2020-2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sejumlah mitra kerja. Universitas Negeri Surabaya saat ini tanda tangani MOU konfederasi dengan mitra kerja dalam upayanya menjadikan lulusannya berkarakter serta berdaya saing unggul yang kolaboratif. Berbagai upaya terus dilakukan UNESA untuk menjadikan mahasiswanya menjadi SDM yang mampu berkolaborasi, inovatif, dan kompeten. Hal ini diwujudkan dengan melakukan kolaborasi dengan Tanoto Foundation yang berfokus pada pengembangan pendidikan berkelanjutan serta pada SDM unggul. Penanda tanganan dilakukan secara virtual di mana UNESA melakukan penanda tanganan di Geraha UNESA Lidah Wetan. Sementara Tanoto Foundation dilaksanakan di Jakarta via aplikasi video berbagi Zoom. Penanda tanganan ini diwakili oleh Rektor Prof. Nur Hasan, sementara Tanoto Foundation diwakili oleh Ibu Margareta Ariwidowati. Merupakan suatu kebanggaan bahwa Tanoto Foundation bisa bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Tanoto Foundation adalah lembaga filantrofi yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingie Tanoto yang percaya bahwa pendidikan berkualitas mempercepat kesetaraan peluang, peluang untuk hidup lebih baik, peluang untuk maju bersama untuk Indonesia. Rektor UNESA Prof. Nur Hasan menegaskan, kerjasama ini penting untuk saling menguatkan satu sama lain. Menambahkan sedikit bahwa acara kolaborasi ini ada empat, tambah dengan penanda tanganan yang dikawal oleh Pak Baret IV. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kolaborasi dan kerjasama antara universitas dan lembaga juga diharapkan mampu bersinergi dan saling menguntungkan kedua belah pihak di masa mendatang. Di mana UNESA bersama Tanoto Foundation sama-sama memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Lebih dari 6.000 mahasiswa UNESA mengikuti gelaran acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Acara ini sekaligus menjadi seremoni pengukuhan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Rektor UNESA, Prof. Nur Hasan, kepada beberapa perwakilan mahasiswa. Dan digelar secara daring. Di tengah pandemi COVID-19 yang cukup membatasi ruang gerak masyarakat, tidak lantas membuat kegiatan kemahasiswaan di UNESA terhambat. Kegiatan PKKMB memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Salah satunya adalah proses pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang digelar secara daring. Kegiatan PKKMB yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 September 2020 ini, dihadiri oleh beberapa mahasiswa yang menjadi perwakilan dari fakultas masing-masing. Sedangkan mahasiswa baru lainnya dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube KCTV yang disiarkan dari Geraha UNESA. Pengukuhan mahasiswa baru tahun Akademik 2020-2021 ini ditandai secara simbolik dengan dikenakannya jas alma mater oleh Rektor UNESA, Prof. Nur Hasan, Kepada mahasiswa baru yang diwakili oleh Yuen Shilio Prasetyo dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Karolin Yuliandra Scianto, mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni, dilanjutkan dengan pembacaan janji mahasiswa yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta PKKMB yang hadir di Geraha UNESA. Saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa baru. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Pengukuhan guru besar dan PKKMB menyisakan banyak kenangan manis dari mahasiswa baru UNESA. Sejumlah mahasiswa baru mengaku bangga telah menjadi bagian dari UNESA. Dari banyak mahasiswa yang terpilih dari Fakultas masing-masing. Berikut kutipan keseruan mereka dalam UNESA Menyapa. Untuk kesannya, sebagai mahasiswa baru, terutama baru pertama kali ke Geraha UNESA, ngeliat gerahannya yang sebegitu indah, megah kayak gini sih, bangga, seneng. Terus bangganya itu karena sebagai Mabai yang mewakili jurusan BK, terus Fakultas, terutama FIP, bangga banget. Terus pesannya untuk acara hari ini, bau banget, kece. Untuk perasaan sendiri sebagai mahasiswa, pasti bangga ya. Udah menuntun jalannya ke sini, jadi harus bangga sama diri sendiri, sama takdirnya Allah juga pasti bangga. Ekspetasinya sih, karena ini PKKM-nya di tengah pandemi, diharapkan lebih membuat para Mabai-nya itu relax, nyaman, karena di pandemi kayak gini kan pasti Mabai juga suntuk, bosan, karena daring terus tanpa tetap muka, bersosialisasi langsung, diharapkan lebih nyaman, relax, enjoy aja sih. Untuk rencana ke depannya mungkin lebih menekuni mau ikut BEM, BEM, dan juga UKM-UKM yang ada tadi, mungkin bisa memperdalam juga mencari jadi diri, pesannya di mana mungkin lebih ditekankan ke situ. Saudara, demikian jendela UNESA. KCTV, Senin 14 September 2020. Tetap saksikan jendela UNESA untuk memutahirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya, Artama Giavani, tetap sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!